Halo, aku Siti Mailya L. Rabila dari SMA Sejahtera 1 Depok. Aku dari MP Cabang Depok. Alhamdulillah, tahun ini aku diterima di IPB lewat jalur SNMPTN 2021 jurusan teknologi pangan. Dan kesan aku selama di MP, aku benar-benar bersyukur banget ya bisa kenal sama kakak-kakak MP yang asik, seru, benar-benar nyaman deh pokoknya aku di MP. Terus aku juga bersyukur banget selama di MP, aku bisa benar-benar siap banget ngadepin ujian-ujian sekolah. Jadinya aku bisa mempertahankan nilai aku. Terima kasih MP. Aku Indira. Dulu aku sekolah di SMA Negeri 4, Kota Tangerang Selatan. Aku les di Mitra Pelajar itu selama 3 tahun, dari aku kelas 10 sampai aku kelas 12. Aku keterima di 2 universitas, yaitu Universitas Elanga dan Universitas Diponegoro lewat jalur mandiri. Jadi, aku memilih untuk mengambil yang Universitas Diponegoro. Aku sebelumnya udah tertolak di 2 jalur sebelumnya, yaitu jalur SNMPTN dan SBMPTN. Nah, kenapa aku memilih Mitra Pelajar sebagai tempat aku untuk belajar selain sekolah dan tempat untuk mempersiapkan diri? Itu karena Mitra Pelajar itu tempat yang nyaman, enak buat belajar. Terutama tuh ruang diskusinya, itu terbuka buat siapapun yang mau berdiskusi. Jadi, kita tuh nggak perlu janjian sama kakaknya. Jadi, kita tinggal datang dan kita mencari kakaknya untuk diajak diskusi. Mereka juga friendly dalam menyampaikan materi, jadi tuh kita mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh kakaknya. Nah, mereka juga sering banget ngasih kita latihan soal untuk UTS ataupun untuk UAS. Terutama untuk kelas 12 tuh mereka menyediakan banyak soal latihan untuk mempersiapkan diri, terutama untuk SBMPTN. Dan mereka juga lebih intensif untuk kelas 12 dan mereka juga sering mengadakan tryout-tryout mingguan untuk kita mempersiapkan diri. Nah, mereka juga memberikan motivasi, semangat, dorongan untuk kita supaya kita tuh lebih rajin lagi, lebih semangat lagi dalam mempersiapkan diri untuk ujian-ujian yang ada. Jadi, kita lebih merasa ada support dalam mempersiapkan diri. Nah, buat yang masih bingung untuk daftar les di mana, jadi jangan lupa untuk daftar di Mitra Pelajar. Karena Mitra Pelajar itu, seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, itu Mitra Pelajar tempat yang nyaman dan enak untuk belajar. Jadi, jangan lupa untuk daftar. Halo guys, perkenalkan. Nama gue Abdullah Soalbi. Gue bisa dipanggil Albi. Nah, gue itu kemarin udah les di MP itu selama satu tahun. Gue sekolah di SMA Sinajindikia. Dan sekarang gue udah keterima di kampus IPB, Institut Ternian Bogor. Nah, kesan gue di MP itu ada banyak ya. Seru-seru semua sih. Nah, salah satunya adalah kakak-kakak di sana yang udah ngajarin gue selama satu tahun buat dapetin kampus MPN gue yang sekarang ini. Terus juga, belajar di sana itu seru banget. Kayak kalau di sekolah, gue tuh sukanya tidur gitu. Main-main, gak jelas. Soalnya guru itu kalau ngejelasin suka bosen gitu. Nah, kalau di MP itu enak gitu. Kakaknya ngejelasin, oh langsung ngerti gini-gini. Terus juga ngeliat temen-temen yang lain padahal belajar giat. Seru-seru semua. Jadi, menambah semangat gue buat selalu belajar gitu. Nah, pesan gue buat adik-adik gue yang mau kuliah. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Walaupun gagal itu cuma kesuksesan yang tertunda gitu ya. Kalau katakan Oksa Mandela, kehebatan yang paling hebat di dunia ini bukan gak pernah jatuh. Tapi kalau kalian selalu bisa bangkit dari kejatuhan kalian. Terima kasih, sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Natania Primavera Linardo. Saya dari SM Matarakanita Gading Serpong. Saya diterima masuk di Universitas Brawijaya, Jurusan Ilmu Politik, dan saya masuk melalui jelur SNMPTN. Saya bergabung di Mitra Pelajar semenjak saya kelas 11 hingga saya kelas 12. Dan saya juga masuk ikut dalam program SBMPTN yang diadakan oleh Mitra Pelajar. Mitra Pelajar menjadi pilihan saya dan orang tua saya. Karena jujur, sebelum memilih Mitra Pelajar, saya hampir mengunjungi semua bimbel yang ada di BSD maupun yang ada di sekitaran Gading Serpong. Dan dari hampir semua bimbel tersebut, akhirnya orang tua saya dan saya memilih untuk masuk di Mitra Pelajar. Mitra Pelajar memberikan waktu untuk konsultasi. Itu tidak ada batasan, jadi bebas mau kapanpun boleh konsultasi sama guru-guru yang ada. Dan kakak-kakak yang ngajarin pun asik banget buat ngajarin, karena memang memberikan pemahaman sampai kita paham banget. Dan kalau misalkan kita ada ketinggalan di sekolah, itu bakal dibantu banget sama kakak-kakaknya untuk sampai paham. Nah, pelajaran yang ada di Mitra Pelajar itu biasanya dipelajari lebih dulu sebelum yang ada di sekolah. Jadi kita benar-benar siap materi sebelum pelajaran di sekolah. Nah, jadi kalau pada saat di sekolah kita tinggal ngikutin aja, nggak usah bingung-bingung lagi. Mitra Pelajar juga biasanya menyediakan modul-modul untuk setiap semesternya. Dan modulnya itu sama persis sama apa yang udah ada di buku yang ada di sekolah. Jadi benar-benar persis banget. Nah, di buku modulnya Mitra Pelajar itu juga ngebantu banget, karena udah ada rangkuman-rangkuman yang bisa ngebantu untuk memahami materi lebih lanjut lagi. Terus kakaknya juga aktif mengingatkan kita untuk terus-terusan belajar karena dapat meningkatkan prestasi kita. Nah, kebetulan pada saat saya kelas 10, nilai saya kebanyakan memang minimal rata-rata dan ada beberapa memang yang kurang. Semenjak saya masuk ke Mitra Pelajar, itu peningkatan nilai saya benar-benar signifikan sekali hingga saya bisa diterima masuk di melalui jelur SNMPTN. Dan, semenjak kelas 11 saya bergabung di Mitra Pelajar, peningkatan dari mata pelajaran saya itu bukan hanya perlahan-lahan, tetapi langsung meningkat secara drastis. Dan itu juga perantua saya juga merasa senang, karena apa yang saya pelajari di Mitra Pelajar ternyata bisa membuahkan hasil yang sangat baik di mata pelajaran saya di sekolah. Di Mitra Pelajar juga, suasana belajarnya itu benar-benar mendukung dan kondusif sekali untuk belajar, karena bisa ngebantu banget untuk menjadi teman-teman belajar di sekitaran. Terus, Mitra Pelajar juga sering banget ngadain tes-tes atau ujian-ujian yang biasanya sebelum UAS atau sebelum UTS. Itu Mitra Pelajar sering banget ngadain dan itu berguna banget untuk kita latihan dan benar-benar ngebantu banget pada saat ujian nanti di sekolah. Terus, Mitra Pelajar juga memberikan hasil raporan setiap bulannya kepada orang tua, jadi orang tua juga bisa melihat hasil perkembangan kita selama di kelas, ataupun hasil perkembangan kita selama di sekolah kayak gimana. Jadi, orang tua benar-benar tahu apa yang kegiatan kita lakuin selama di tempat les. Jadi, itu salah satu yang bikin orang tua saya memilih Mitra Pelajar juga. Kadang-kadang orang tua saya juga bilang bahwa ada harga, ada rupa, walaupun kamu harus bayar mahal, tapi apa hasil yang kamu dapatkan juga sangat membantu ke depannya. Nah, untuk adik-adik kelas 11 maupun kelas 12 yang mau masuk universitas, jangan patah semangat, belajar rentek pun terus, gak ada waktu terlambat karena semua bisa dimulai dari sekarang, dipersiapkan semuanya, jangan sampai ada yang bikin kamu nyesel kemudian hari. Nah, terus belajar, terus banyak diskusi sama kakak-kakaknya, karena ngebantu banget buat kalian nanti masuk ujian dan ngerjain soal-soal. Halo teman-teman, kenalin nama gue, kakak. Gue alumni Mitra Pelajar Pamulang, gue asalnya dari Desa Mahalaman Kansel, sekarang gue kuliah di jurusan Ilmu Politik di SIP UI. Jadi, gue tuh alumni Mitra Angkatan 2018. Jadi, dulu tuh gue di Mitra tuh dari kelas 11. Ya, gue dari kelas 11, karena gue kelas 10 tuh gak ada sama sekali. Dan gue gak rasa belajar di Mitra tuh seru banget ya, karena kita tuh belajar tuh gak kayak di sekolah gitu loh. Kita tuh, yaudah belajarnya asik-asikan sama kakak-kakaknya juga. Dan, entah kenapa gue tuh paling suka, karena di Mitra tuh kayak sambil belajar sambil makan, dan pilihan makanan itu banyak banget. Kayak, itu kan surga jajanan di pamulangnya, jadi kayak banyak banget itunya makanannya. Dan, ditambah lagi kakak-kakaknya tuh juga seru-seru banget gitu loh. Gue juga, maksudnya gue gak menampik kalau kakak-kakaknya ini seru itu cuma pas di Mitra doang. Di luar Mitra pun juga seru, karena gue juga setelah, apa ini, setelah gue duduk dari Mitra pun, gue juga masih tetep konteks sama kakak-kakak di Mitra, gue masih kadang suka main ke Mitra, dan menurut gue juga Mitra tuh bagus dalam menjaga hubungan sama alumni itu, karena ada program itu, apa namanya, CIA, Campus in Action, jadi memanggil lagi alumni-alumni Mitra yang udah gue di PTN, di PTN semua itu, buat share pengalaman gini loh, kuliah, atau gini loh, kalau kalian mau tau jurusan ini, jurusan ini, gitu. Dan fun fact, dulu sebenarnya gue tuh pas lulus dari Mitra itu, di tahun 2018 gue masuk ke jurusan sastra Belanda di UI. Terus, lambat tahun gue juga, karena gue juga masih suka, catat-catat-catat-catat mitra, gue masih suka main, gue suka cerita, kayak, kan gue pengen pindah jurusan gitu loh, dan, karena aja juga, maksudnya bantu secara moral juga gitu loh, kadang support gue, kadang juga ngajak main juga sih, masih udah ngajak main dong, atau nanya kabar gitu, menurut gue juga hal yang oke gitu, dan, akhirnya, kadang-kadang juga, gue juga sempet kayak minta keadaan, dan akhirnya gue di tahun 2020 masuk ke Innovolite UI, dan, ya gue ngerasa, keakraban gue sama mitra ini, hubungan mitra ini, yang sangat bagus itu, itu tuh ngang juga gitu, ke kualitas belajar kalian, jadi, gue sangat, apa ya, menyehatkan lah, buat paling kalau yang merasa mungkin kurang, belajar di sekolah, itu, bisa banget belajar di mitra, ikut, bimbel di mitra pelajar, itu guys, sia, sekian dari gue, dadah, halo teman-teman, kenalin, nama aku Radita, aku dari SMA Lazor, di GIS, dan sudah satu tahun, bimbel di mitra pelajar, Alhamdulillah, aku keterima di tiga PTN, yaitu, teknik industri ITS, SAPPK ITP Cirebon, dan, arsitektur, kesan-kesanku di MP, itu, aku seneng banget, bimbel di MP, karena, aku bisa dapat banyak banget pelajaran, yang gak aku dapetin di sekolah, aku jadi lebih tertarik, sekolah di MP, dibanding di sekolahku sendiri, karena di MP itu, kakak-kakaknya ramah banget, terus, habis itu, aku bisa, mempelajarin semua, mata pelajaran, yang even aku gak dapetin di sekolah, aku bisa, konsul dengan gratis, dan tanpa perlu janjian dulu, sama kakak-kakaknya, aku bisa dapetin banyak banget, bang soal, jadi kakak-kakaknya, dan, ini juga, cukup ramah, suportif, dan bener-bener mendukung kita banget, buat dapetin PTN yang kita ingin, di situ MP itu, pokoknya tempat yang nyaman banget, buat diskusi, dan jadi tempat sharing, serta menimba ilmu, selain itu, MP juga bermanfaat banget, buat kalian yang bener-bener, baru dari nol, belajar banget, dan rasanya pengen cepet-cepet, buat, cari ilmu sebanyak-banyaknya, dan mulai dari nol lagi, apalagi ketika udah kelas 12, dan aku jujur, nyesel banget, cuma satu tahun di MP, buat kalian yang dari anak kelas 10, 11, 12, cepet-cepet daftar MP, gabung ke MP, karena bener-bener seworth it itu, dan menurutku, MP itu bener-bener bimbel terbaik, yang bisa dapet semua fasilitas, seperti tutor gratis, tanpa janjian, terus punya kakak-kakak yang suportif, teman-teman yang asik juga, dan pembagian-pembagian kelas tertentu, kesan-pesan, buat adik-adik di MP, semangat terus, mengejar peta yang impiannya, terus proses, dan apapun yang terjadi, dan apapun hasilnya, itu adalah jalan terbaik, yang diberikan Tuhan ke kalian, jangan pernah patah semangat, terus menekatkan diri sama Tuhan, dan bener-bener, harus belajar dengan giat, dan persiapkan, to worst case, buat diri kalian, semisalkan, kalian punya beberapa option, bikinlah option itu, kenapa? Supaya kalian, bener-bener dapat menanggulangi, hal-hal yang kalian gak ingini, terus juga, jangan lupa berihtiar, berdoa, terus jangan lupa, buat saling berbagi remu, ke teman-temannya, dan juga, jangan lupa, buat, terus, menggali pertanyaan, dan kerjakan soal, sebanyak-banyaknya, karena, latihan itu, bakal, mempengaruhi, tingkat, daya, ingat kalian, suka terus, terus, Terima kasih telah menonton!